Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita Jokita Spot Dengan saya Mas Toha Di channel kita kali ini kita kedatangan Tamu guys dari Surabaya Dan Orangnya tidak mau ditampakkan Di kamera pemalu Ini unitnya guys ya Ini unitnya pesanan Customer kita langsung Dites bersama beliau guys Ini order di kami Chamber Part tactical Laras sama ini ya Popor-popor ini ya untuk lainnya Beliau bawa sendiri guys seperti Serombong laras ini Tabung terus regul Dan tele bawa sendiri guys ya Jadi kita Review aja untuk Senapan mungil ini ya Dan ini guys yang istimewa Ini minta diganti guys Oke siap Jadi kita selalu Memenuhi request customer ya Jadi ini kita potong Diganti seperti ini Orangnya Minta diganti pakai pendul anten Nah TV Ini bikin unik ini Oke kita Review dari Chambernya Chambernya pakai HGD5 ya ini HGD5 Dengan part tacticalnya ya Stelan popor luar Popornya pakai Vipper Handgrip Karet Terus ke Regulator Regulator ini Orangnya pakai di series guys Customernya Pakai di series Di series Di jerman ya ini Teflonnya sustapek pasti Padputnya di 1900 Oke 1900 Tabungnya pakai Tabung 300 cc taiwan ini guys Kita lanjut ke larasnya ya Larasnya pakai HHG Suluk kita lepas Supaya Kelihatan Merknya ya Request Dekat nanti Ini serombongnya Bawa sendiri guys Ini Yang Di CNC Dimana ini Gak tau saya Bawa sendiri ya ini Pakai Yang ada Apa Aksen-aksennya ini Orang lubangnya Terus Ini guys Larasnya ya HHG barel Ini Orangnya minta Di scot light guys Karena ini tadi lubang kan Biar gak Kena Apa namanya Gak kena Air Air Biar gak Berkarat ya ini Jadi di scot light Biar matching juga sama jangan Ini ya G barel Kita ukur panjangnya Ini alur 12 guys Orangnya minta alur 12 ya Kita ukur panjang larasnya Dari Ujung sini sampai sini Ini Ini Di scot 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 4 Oke kemana rasanya Keklihatan 45 cm Ya 45 cm 45 cm Ud 14 Tadi laras sudah Tabung sudah Tabung sudah Output sudah Telenya guys Telenya ini Pakai Vector Viron 6 x 24 x 44 ffp ya Ini orangnya bawa sendiri ya Dari scopnya Dan ini Mimisnya Pakai prototipe Dari kami 17,2 green Panjang 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 kerucut Depan Oke Oke kita Langsung Coba tes akurasinya guys ya Ya guys ini Kita lanjut tes akurasi ya Untuk Senapan bokel ini Jadi ini Pakai Mimis Prototipe based Jadi Mimisnya ini Buatan Kami ya Coba buat Mimis look 17,2 green Ini Mimisnya Seperti ini bentuknya ya Dipanjang Dan kerucut Depannya Kita coba di Larasage Dan unit Bokel ini Di Ukur Mas jaraknya 102 103 103 103 100 meteran Oke langsung Oke Saya zero dulu Masih di zero dulu Sasarannya Metzil kambing ya Warnanya udah hilang Berapa kali ditembakin Metzil kambing Belontang Oke langsung kita coba Siap Sekarang ke sasaran Langsung 2 10 10 10 11 11 12 12 12 12 Ini masih prototip ini Baru kali nyoba Belum dikasih nama Wih Hei-hih, mati Bentar, bentar HP-nya mati oke lanjut lanjut hehehe gak jatuh miss ayo satu kali lagi oke langsung ditungguin sama owner-nya ini nah ini jauh-jauh dari Surabaya ini oke coba dilihat oke jalankah kita oke iji lorok tadi ada yang gak mau jatuh satu cuman oleng dikit ini kelihatan anginnya kenceng guys koreksi ya gitu guys kesimpulannya kalau pesen tembak di Jovita ya bisa sekalian setting kalau waktunya luang bisa kita setting bersama owner-nya seperti contoh tembak ini tadi bisa request ditungguin guys ini tunggu ini tinggal proses setting aja iya tinggal proses setting aja udah dipasang udah dipasin semua ya online online nanti kita kabarin masih udah siap setting ini kebetulan hari libur tadi owner-nya tanggal merah ini ya di review bersama owner-nya guys oke kita lanjut tes krono guys biar kelihatan tadi jarak 100 meter ya nanti kita lihat krononya diseberapa karena kita kembali lagi sesuai pesanan guys kita bisa kasih yang ugal-ugalan kita bisa yang kasih yang akurasinya maksimal kita bisa pokoknya kita sesuai request owner guys sesuai request pemilik senapanya ya jadi nanti kita lihat krononya ini owner-nya minta akurasinya diutamakan guys tadi pakai tabung 300 cc tadi ya pakai tabung 300 cc non-plenum ya non-plenum laras pendek laras juga pendek oke langsung kita tes krono jadi intinya enggak cuma laras import laras lokal pun bisa ya guys kita coba tes krono ya ini kita isi angin dulu kenapa enggak langsung owner-nya aja ngetes krono kemalu siap dibalik layar langsung disartikan sama pemesannya ini ya siap ini 17 green dengan laras 45 cm outputnya 1900 tadi udah di jarak 100 meter ternyata masih bagus groupingnya dan speednya mantap guys dilihat cuma 851 851 tapi untuk 100 meter cukup sangat mudah guys ya jadi 846 846 5 kali shoot 849 849 693 berarti 849 842 842 5 kali ini ya 5 kali 847 847 oke jadi penjelasannya seperti ini guys ya untuk masalah speed saya jelaskan sedikit guys jadi speed itu enggak harus melulu kenceng guys tapi kita cari akurasinya dulu guys kalau akurasinya mantap ini udah saya setting di jarak sampai berapa ini 190 guys 190 dan dia turretnya masih bisa masih apa nah masih belum mentok jadi ini udah saya zeroing sampai 190 karena onernya minta di zero kan ya sekalian ini udah saya coba sampai 190 ternyata speed 847 itu masih recommend banget guys jadi kalau masalah speed kita nomor 2 enggak terlalu itu yang penting nomor 1 nya akurasi dulu guys ya jadi untuk speed 847 itu kalau buat saya itu udah cukup lah cukup kenyataannya ini prakteknya ini di apa namanya 190 meter ini masih sampai ya sampai untuk turretnya ini saya andai kan kata gini guys kalau emang speednya bener-bener loh ini turretnya enggak bakal sampai sampai 190 jadi dia pasti turun tapi dengan akurasi yang pas dengan putaran laras yang pas itu bakal ketemu guys buat apa kalau speed kenceng tapi akurasi enggak ketemu ya jadi seperti itu kita kembali ke request konsumen guys kalau konsumen minta saya minta 1000 up bisa bisa mas bisa kita kita bore up sebagian sini ya seperti yang di videonya mas deri itu kita bore up sebagian sini tambah power polenum bisa tapi untuk jaminan akurasi itu susah kalau untuk fps dan akurasi itu disatukan susah jadi kita harus cari akurasinya dulu baru fpsnya kita menyesuaikan jadi kalau terlalu rendah kita rasa terlalu rendah kita tambahin lagi guys tapi kalau udah sampai di 800 untuk memis luk guys jangan disamain dengan memis biasa guys memis luk memis luk 800 itu kenceng banget karena dia berat dan pelontarnya juga apa namanya di laras itu mas di laras nya maksudnya untuk alur ke laras itu banyak jadi dia jadi dia kuratan apa di laras itu separuh bodi guys ya kayak memis biasa yang kepala cu sama rock aja ya jadi putarannya semakin maksimal dengan dengan speed 800 itu bisa jarak jauh bisa guys karena itu tadi mimisnya sluk mimisnya sluk karena apa namanya di laras goresannya banyak jadi putarannya juga bagus jadi bisa long range meskipun cuma pakai apa namanya fps yang yang di 849 tadi seperti itu sih guys penjelasannya kalau minta power apu galugalan bisa guys nanti kita buatkan yang power apu galugalan tapi untuk akurasi ini untuk video akurasi kita jawab dengan ini jadi akurasi kita dahulukan dulu untuk fps kita sesuaikan yang penting kena misal kena kepala garangan tembus yaudah kalau tembuskan pasti insyaallah bisa digoreng seperti itu guys jadi utamakan poinnya dulu akurasi jadi seperti itu dengan keuntungannya kita pakai fps yang sesuai dengan akurasi ini tabungnya kan pakai 300 cc jadi konsumsi anginnya juga irit jadi sesuai kebutuhan ini konsumsi anginnya irit ini bisa sampai 40 tembakan atau 3 magazine 40-50 tembakan untuk sekali isi di 2600 guys saya sarankan di 2600 karena regulnya kestabilnya disitu ya dapet 50 tembakan dengan tabung 300 cc jadi keuntungannya disitu guys kalau powernya sesuai dengan akurasinya itu apa ya namanya bawah senapan itu juga enak guys gak cepat isi angin keuntungannya banyak lah seperti itu ya gak berat juga eh gak berat juga iya gak berat juga ya karena kan tabungnya kecil ya ada sih yang tabung dengan apa DWM itu yang besar tapi apa namanya enteng tapi ini kan kebutuhannya biar senapannya kelihatan mungil dan ganteng seperti ini jadi pakai tabung 300 cc oke guys mungkin itu dulu ya penjelasan dari saya terima kasih sudah nonton terus video Jovita Spot jangan lupa like komen dan subscribe saya mas Toha untuk diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati